Terima kasih Siapkan hati kami sambut kebenaran Terima kasih Pakai hambamu untuk boleh menjadi saluran berkat Tidak bibir perkataannya diurapi dari surga Kata kalimat yang keluar Biar nama Yesus saja diperluarkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami mengucap syukur Sama-sama kita yang siap diberkati Kita katakan Amin Meresponi keselamatan dengan benar Meresponi keselamatan dengan benar Dahulu waktu saya masih jauh lebih dari sekarang Cara saya memandang tentang keselamatan Begitu sederhana Saya melihat bahwa Yesus sudah mati bagi saya Dan saya cukup gak usah lakukan apa-apa Saya cukup ke gereja, pulang gereja Dan seterusnya Bahkan beberapa teman saya berkata Enak banget jadi orang Kristen Gak perlu buat apa-apa Keliatannya benar Tapi dia 100% benar Bahkan beberapa orang yang di luar Kristen pun Mengatakan bahwa Oh kayaknya Kristen kan kelihatannya Kedengarannya terlalu kayak gampang Betul Tuhan sudah melakukan semuanya Di atas kayu saling Tetapi ada juga bagian kita Dalam meresponi keselamatan Oleh karena itu Ada masanya kita perlu belajar Ada masanya kita perlu mengerti Dan hari ini kita akan belajar Bagaimana seharusnya Saya merespon keselamatan yang saya terima Yang pertama Meresponi keselamatan dengan benar Yaitu bersyukur Melalui perbuatan Melalui tindakan Jika ditanya tentang keselamatan Banyak orang pasti akan berkata Saya bersyukur Tuhan sudah mati bagi saya Tetapi saya percaya Rasa syukur saja tidak syukur Karena setelah bersyukur Kita harus bertindak pada level selanjutnya Yaitu action Yaitu sebuah tindakan Apakah Anda pernah membaca Kisah tentang kesepuluh orang kusta Kita mengatakan Dalam Injil Lukas 17, 11, 15 Sepuluh orang kusta Di tengah perjalanan Mereka orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat Bahkan mereka gak boleh tinggal dalam kota Bahkan kalau ketemu sama orang Mereka harus membuka dirinya berkata Najis, najis, najis Bahkan mereka bertemu dengan Yesus Dan mereka minta Supaya Yesus menyembuhkan mereka Kita mengatakan Kesepuluh-sepuluhnya sembuh Tapi hanya satu yang kembali kepada Yesus Kita mengatakan Bahwa mereka hanya mendapat Sembilan orang Hanya mendapat berkat kesembuhan Tapi yang satu orang kembali Mendapat berkat kesembuhan Dan juga mendapat berkat keselamatan Sembilan orang hanya berpikir pendek Yang penting saya sembuh Tapi satu orang yang kembali Dia tahu dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Dia tahu dia diselamatkan Dia tahu dia bisa kembali ke keluarganya Dia tahu dia bisa memeluk lagi anaknya Dia tahu dia bisa kembali ngobrol sama tetangganya Dia tahu dia bisa kembali berkumpul Dalam komunitas, dalam lingkungannya Tapi sebelum dia melakukan itu Dia mau mendatangi Yesus Kita mengatakan orang tersebut berlutut Dan mengucapkan syukur kepada orang Kepada Yesus Orang kusta itu ketika mendapati dirinya sembuh Dia berlari mendapati Yesus Memuliakan Allah dengan suara yang menyaring Bahkan celakanya satu orang kusta yang balik itu adalah orang Samaria Tersungkur depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepada Adakah kita bersyukur Kita yang telah dipindahkan dari kerajaan maut Kata Alkitab Kepada kerajaan anaknya Kita yang harusnya ditimpa cawan murka Allah Justru ditimpa oleh anugerah kebaikan Tuhan Seperti orang kusta Kita adalah orang-orang yang sakit secara rohan Seperti orang kusta Ketika kita mengalami dosa dan sebagainya Kita dijauhi dari orang-orang sekitar kita Ketika kita mengaku dosa kita Bertobat dan dibapis Kita pun menerima kesembuhan secara rohan Bahkan kita mengalami yang namanya Dari jauh dari Allah Dia dekatkan dengan Allah Dari musuhnya Allah Menjadi kawan sekerja Allah Bahkan dari orang yang harusnya binasa Beroleh anugerah kasih karunia yang melipat Bagaimana cara kita merespon Rasa syukur itulah Rasa syukur yang memotivasi kita Untuk memuliakan Tuhan Bagaimana caranya kita bersyukur Atas kesembuhan yang Tuhan berikan Kita mengatakan Mengucap syukur Menjadi teladan dalam perbuatan kita Menjadi teladan dalam hidup kita Tidak lagi hidup dalam dosa Makin hidup dalam kebenaran Dengan kata lain Menanggalkan manusia lama Dan hidup dalam manusia baru Meninggalkan dosa Hidup benar memang tidak mudah Namun rasa syukur Karena Tuhan telah menyelamatkan Rasa syukur Karena Tuhan telah menyembuhkan Rasa syukur Karena Tuhan telah menolong kita Akan memampukan Contoh Misalnya dulu kita suka mencuri Ketika kita mengalami Pertobatan diselamatkan Kita tidak lagi mencuri Tapi kita sekarang suka memberi Dulu suka ngomong Yang jorok Ngomong gak berguna Ketika kita diselamatkan Ucapan syukur kita berubah Kita tidak lagi mengatakan perkataan Yang jorok tidak berguna Tapi kita memakai perkataan kita Untuk menguatkan satu dengan Dulu orangnya pemarah Emosi Sensi Baper dan sebagainya Tapi sekarang kita penuh kasih Penyabar Pengampun Dan tidak menaruh dendam Terhadap orang lain Ada sebuah perubahan hati Yang bertobat Cuma Tuhan yang tahu Tetapi buah dari pertobatan Dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita Respon Kita menghadapi keselamatannya Yang kedua Tidak menyianyiakan Anugerah Keselamatan Dari orang lain Hari-hari ini ada beberapa pengajaran Yang secara pribadi Sebagai hamba Tuhan Membuat saya sedikit khawatir Ada sebuah kerisauan dalam hati saya Ada pengajaran yang mengatakan Bahwa karena kasih karunia Karena keselamatan Apapun yang kita lakukan Tidak dapat mempengaruhi Keselamatan tersebut Mau jungkir balik Mau bunuh orang Mau buat apapun Keselamatan kita Tidak dapat Saya percaya bahwa Allah kita Maha kuasa Maha pengampun Tapi saya juga percaya Tuhan mau kita bertanggung jawab Dengan keselamatan yang Tuhan beri Keselamatan adalah Anugerah terbesar Allah Kepada manusia Siapa yang tidak bahagia Jika utang kita yang begitu banyak All of sudden Tidak perlu bayar Dan tiba-tiba lunas Tidak perlu bayar Bukan karena tidak ada yang bayar Tapi karena seseorang telah membayar Galatya 5 Yang ke-13 mengatakan demikian Saudara-saudaraku Memang kamu tak dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan Kemerdekaan itu sebagai kesempatan Untuk kehidupan dalam dosa Melainkan Layanilah seseorang akan yang lain Oleh kasih Kemerdekaan yang Tuhan berikan Untuk bukan merdeka berbuat dosa Tapi merdeka untuk tidak berbuat dosa Ada orang berkata Kan hidup saya Tuhan udah bayar saya Bebas dong saya mau buat apa Harusnya dibalik Ini kan hidup saya Tuhan sudah tebus Saya berikan kepada Tuhan Saya akan melakukan apa yang Tuhan mau Untuk saya lakukan Seorang novelis ternama dari Brazil Namanya Paulo Coelho Mengatakan demikian Sebuah kesalahan yang dilakukan Lebih dari sekali Adalah sebuah keputusan Sebuah kesalahan yang dilakukan Lebih dari sekali Adalah sebuah keputusan Mengulangi sebuah kesalahan lagi Dan lagi Bukan sebuah kesalahan lagi Tapi menjadi sebuah keputusan Menjadi sebuah keyakinan Kalau ada orang jatuh Bangun lagi Jatuh bangun Dan gak belajar Terus jatuh 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 Dan dengan gampangnya Mengklaim anugerah Allah Saya percaya anugerah Allah Sangat mahal dan tidak semurah itu Saya percaya bahwa Tuhan Galatia 6-7 mengatakan demikian Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya Dipermainkan Karena apa yang ditabur orang Itu juga Yang akan dituainya Galatia 6-7 Kemerdekaan kita dari dosa Hendaknya kita Memakin menjadi kesempatan Untuk kita bersaksi Untuk kita memuliakan Nama Tuhan Mari kita gunakan keselamatan Yang Tuhan beri Untuk hidup lebih baik Yang ketiga Yang ternyata respon Kita terhadap keselamatan Kita mengatakan Mengerjakan keselamatan Dengan kian Mengerjakan keselamatan Dengan kian Tetapi Kita mengatakan demikian Tetapi Karena kasih karunia Allah Aku ada Sebagaimana aku ada sekarang Dan kasih karunia Yang dianugerahkannya Kepadaku Tidak sia-sia Sebaliknya Aku bekerja Lebih keras Daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan Kasih karunia Allah Yang menyertai Demikian Seharusnya kita memandang Keselamatan yang Tuhan beri Bukan kesempatan Untuk berdiam diri Apalagi bermalas-malasan Tapi pergunakan Kesempatan Keselamatan yang Allah beri Untuk bekerja dia Memuliakan Allah Belipi 2 12-13 Mengatakan demikian Hai saudara-saudara Kuin kakasih Kamu Karena itu Saya suka sekali Karena itu Tetaplah kerjakan Keselamatanmu Dengan takut Dan bentar Bukan saja Seperti waktu aku Masih hadir Tetapi terlebih pula Sekarang aku Tidak hadir Karena Allah Yang mengerjakannya Di dalam kamu Baik kemauan Maupun pekerjaan Menurut Kerelaannya Rasa syukur Yang berpadu Dengan tindakan Yang berpadu Dengan kegiatan Yang giat Untuk memuliakan Allah Akan mendorong kita Mengalami kasih Kasih Kristus Bagaimana mereka Boleh mengalami Kebaikan Kristus Tulis kolom komentar Di bawah Bagaimana saudara Mendengar firman Tuhan Dan bagaimana Respon saudara Ketika saudara Mendengar bahwa Tuhan Setelah menyelamatkan Saudara Agar firman Tuhan ini Menjadi kekuatan Mari sama-sama Kita datang Sama-sama Kasih Allah ku Sungguh telah Terbukti Ketika Dia serahkan Anaknya Kasih Allah Mau berkorba Bagi kau dan aku Tak ada kasih Seperti Kasihmu Kasih Allah ku Sungguh telah Terbukti Ketika Dia serahkan Ketika Dia serahkan Anaknya Kasih Allah Kasih Allah Mau berkorba Bagi kau dan aku Tak ada kasih Seperti Seperti Kasihmu Bersyukur 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 Karena kasih Setiamu Ku sembah Ku sembah Ku sembah Ku sembah Dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah Kau Tuhan Kasih Allah Kasih Allah Kasih Allah ku Sungguh telah Terbukti Ketika Dia serahkan Anaknya Kasih Allah Kasih Allah Mau berkorba Bagi kau dan aku Tak ada kasih Seperti Bersyukur 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 Karena kasih Setiamu Ku sembah Ku sembah Ku sembah Dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah Kau Tuhan Bersyukur 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 Amin Bersyukur Tuhan Bersyukur Karena kasih Setiamu Ku sembah Ku sembah Ku sembah Dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah Kau Tuhan Meresponi keselamatan Dengan benar Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Meresponi keselamatan Dengan rasa syukur Melalui sebuah tindakan Kita bersyukur Karena Tuhan telah menyelamatkan kita Bagaimana respon kita? Tindakan kita membuktikan Yang tadinya kasar Tadinya jahat Tadinya enggak berubah Sekarang berubah menjadi lembut Tadi berubah 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 kasih Dan penuh dengan yang namanya anda Orang dapat melihat perubahan Dari kehidupan kita Kita mengatakan juga Meresponi Yang namanya keselamatan anda Dengan terus Giat bekerja Terus melakukan yang namanya Sebuah perbuatan kasih Jangan berdiam diri dengan keselamatan saudara Agar saudara bukan menjadi stasiun terakhir Dari kabar baik itu Beritakan kabar baik ini Dimanapun kau berada Dimulai dengan apa? Melalui hidupmu menjadi kitab terbuka Melalui perkataan Perbuatan Tingkal aku saudara Biar nama Yesus Yang semakin dipermuniakan Kerjakan keselamatan kita Dengan takut dan gentar Agar nama Tuhan dipermuniakan Bilangan orang benar Makin bertambah Di bangsa ini Dan nama Tuhan Yang makin dipermuniakan Yang punya surga Crazy love with you Bye 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 bye